Alhamdulillah, sampai saat ini membagi waktu ke anak, menurut saya sih cukup, entah menurut anak, entah menurut saya. Iya juga sih ya. Ya itulah manfaat, aku belajar di JJQR. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang memiliki masalah. Berarti kan, bagaimana kita melakukan approach-nya gitu, pendekatannya terhadap korban. Nah itu aku terapkan di warga aku. Jadi apa yang kita terima juga kita? Yang aku terima di Jabar Quick Response, aku terapkan di keluarga aku, khususnya anakku juga yang memang pernah mengalami perundungan. Halo Wargi Jabar, kembali lagi nih sama Widi di Harewos Bojo. Nah Wargi Jabar, tanggal 22 Desember itu ada peringatan apa? Ayo, ibu-ibu apa? Ibu-ibu. Hari ibu. Hari ibu dong. Hari ibu. Sekarang ini hari ibu-ibu. Karena aku nggak sendiri nih, jadi tanggal 22 Desember ini kan ada hari ibu. Jadi ini spesial banget di edisi kali ini, kita mau podcast bersama ibu-ibu keren. Ibu-ibu tangguh. Ini adalah ibu-ibu yang bekerja di Jabar Quick Response. Mungkin ada yang udah pernah masuk inframe di sosial media JQR, udah nggak asing lagi lah ya. Tapi siapa aja sih beliau? Boleh kenalan dulu nggak sih? Dari mana? Selamat siang Wargi Jabar. Saya Wina Haryana atau sering dipanggilnya dengan nama sebutan Cewin. Cewin bagian apa nih? Bentar. Sekarang posisinya di koordinator kanal aduan Jabar Quick Response. Ibu yang di sebelahnya lagi. Halo, Wargi Jabar. Pengenakan anak saya Cita. Saya di kemitraan Jabar Quick Response. Yang di ujung sana. Halo, Wargi Jabar. Saya Inas Widjawati dari Jabar Quick Response. Nggak mau lihat. Nggak mau lihat. Bentar, ini emang ibu-ibu ini kalau di satunya kok ada gimana. Sebenarnya. Halo, Wargi Jabar. Saya Inas Widjawati dari Jabar Quick Response. Di sini saya di tim pelaporan. Tim pelaporan. Nah, Wargi Jabar mungkin beberapa menit atau sejam ke depan kita mau berbincang. Sejam ya? Udah kan dulu. Sejam ya? Tapi Wargi Jabar sebelumnya ini kita kelihatan gendut nggak? Aman, aman, aman. Jangan cantik semua, cantik semua. Terima kasih. Maaf. Itu harus diatur ya. Sekurangan kami. Tadi sebelum cerita dulu nih. Sebelum mulai aja aku gendut nggak gitu dulu. Soalnya kan biar harus luar biasa ya di depan kamu. Mungkin sekarang Ibu-Ibu mau nanya nih bersama ibu-ibu. Ibu-ibu ini. Kan ada anak nih di rumah ya. Mungkin ada Cewin juga nih. Cewin dulu maksudnya ada anak nih di rumah. Terus tapi Cewin tuh kelihatan aktif banget nih. Bahkan mungkin Sabtu Minggu juga masih bekerja ya untuk membantu masyarakat Jawa Barat. Nah Cewin boleh diceritain dulu nggak ke Wargi Jabar? Kalau dikasih pertanyaan gitu ya. Untuk saat ini emang aku posisinya sebagai Ibu, sebagai juga relawan di Jabar Quick Respon. Yang penting kita bisa bagi waktu. Itu satu. Yang keduanya. Kita juga menjelaskan kepada si anak. Khususnya anak-anak aku. Apa sih pekerjaan aku selama ini. Apa yang aku kerjakan hari ini. Hari-hari sebelumnya dan hari ke depan. Itu yang paling penting. Dan Alhamdulillah mereka paham. Apa yang sedang aku lakukan saat ini. Adalah untuk kebaikan. Dan di waktu-waktu luang juga aku selalu memberikan waktu untuk mereka. Baik misalnya untuk bermain di kala liburan. Atau misalnya kita juga komunikasi di sela-sela pekerjaan. Meluangkan waktu lah untuk komunikasi. Sekarang kan banyak tuh media. Baik via telepon. Sekarang bisa apa. Video call ya. Video call. Atau bisa juga apa namanya. Kalau di Instagram kadang-kadang kita kan suka like tuh. Mereka nongol gitu. Mereka ikut juga. Itu salah satu media komunikasi. Aku sama anak-anak. Jadi yang penting satu komunikasi. Yang kedua mereka memahami apa yang menjadi pekerjaan kita. Jika Allah mereka paham. Bahkan mendukung. Karena mereka tahu. Tujuan apa yang kita kerjakan itu adalah untuk kebaikan. Wih! Bisa anak ada kebaikan? Anak tiga. Anak tiga. Dan masih membutuhkan penghatian. Karena masih. Maksudnya. Belum. Tiba saya masih SMP SD gitu. Jadi memang harus itu adalah. Umur-umur yang harus ekstra banget. Kita perhatikan gitu. Pastinya harus tutup-tutup. Tutup. Tutup. Itu ya. Memberikan pengawasan. Jadi. Sangat satunya komunikasi. Betul. 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 Kalau ketawa. Aku tetap ketawa. Tersita nih. Tersita sendiri gimana buat. Apa ya. Mengatur waktu lah. Antara pekerjaan dan juga. Itu belum ditanya. Udah ketawa. Betul. Antara pekerjaan dan juga. Apa. Mengurus anak. Kalau aku sih mengatur waktunya Bagi-bagi juga ya sama suami Jadi Kebetulan Kadang-kadang tuh kalau misalnya aku kerja Suami juga libur jadi pas Aku kerja suami libur ya suami yang gantian ngurusin anak Gitu terus Apalagi ya ya paling sering-sering Ngajak jalan-jalan sih Ngajak jalan-jalan kalau misalnya kita libur atau Ngajak main gitu sih Tetep luangkan waktu juga ya Tetep luangkan waktu sih buat anak Tapi kita juga tetep apa ya Kalau misalnya kita capek ya Itu tetep istirahat sih Yang paling bikin warasi itu Maksudnya kita juga harus tetep istirahat buat kita juga Kita juga harus menjaga kemarasan Betul Nah cerita kan ada anak yang masih kecil ya Gimana sih ngasih tau ke anak nih gitu Karena kan mungkin usia segitu Namun sih mama kerja terus pernah gak sih Ada pertanyaan kayak gitu Pernah Terus Tapi kalau misalnya aku ada dinas keluar gitu ya Yang penting sih dia dikasih tau dulu dari awal Jadi una gak akan tidur Tidur bareng ya gitu Jadi una mau kerja dulu ya gitu Terus Kalau misalnya udah dikasih tau dia biasanya ngerti sih Yang penting kita komunikasi sih Betul kata Chowin Jadi kalau misalnya kita komunikasi dulu ke anaknya Nanti anaknya jual ngerti Itu gemol dulu ya Iya Mintain dulu ya Ajak jalan-jalan Tapi rewel sih pasti ada Rewel kadang-kadang Cuman masih aman sih Kalau Taina sendiri nih sebagai new mom ya Mas anak berapa tahun sekarang? Satu tahun setengah Satu tahun setengah nih mungkin masih Ya masih bener-bener harus Tudular lah Tudular ya bener-bener Gimana kalau Taina sendiri untuk membagi waktunya? Alhamdulillah sampai saat ini Membagi waktunya ke anak Menurut saya sih cukup Entah menurut anak Iya juga sih ya Iya juga sih Karena sampai cukup Karena saya kan kalau pagi-pagi Pulang pagi-pagi Bangun subuh Ngajak dia mengandi Kasih sarapan Setelah itu Udah pamitan Kita bilang baik-baik saya Izan ibu mau kerja dulu Izan di rumah sama Uma Sama Abah Sama Cice Ibu kerja Nanti ibu balik lagi ke sini Pas nyampe ke rumah Izan cuma minta buat Nen doang Udah tidur Jadi sebatas gitu dong Mungkin menurut saya udah cukup Menurut dia emang belum cukup Tapi tidak apa-apa Nanti juga besok ketemu lagi Intinya nanti setiap Libur Diajak jalan Diajak keluar Kan kalau Tudular tuh Bener-bener gak bisa sedih banget ya Kalau pagi-pagi tuh pengen keluar Pengen keluar Pengen ngejar kucing Ngejar ayam Apa yang dia mau Nah mungkin Taina sendiri kan Setelah 3 bulan Kalian cuti sebelumnya Pas masuk kerja lagi Sempat ngerasa Ini gak sih Kayak Dia harus tinggalin anak Selama 3 bulan kan Di samping anak terus Nah itu pun Agak berat Cuman Orang tua saya Nggak setahu bahwa Kalau kerja Nggak usah ingat sama anak Nanti anak jadi rewel Kepikiran Bener kata-cita kan Apa-apa Kata Tewina juga sama Kita harus izin Mau kita mau main Mau kerja Mau kemanapun Ke warung pun bahkan Harus izin ke anak Kenapa kayak gitu Ya anak pasti bakal nyari Mau gimana juga Kayak gitu Ibunya kemana Kok gak ada Atau ayahnya Atau orang terdekat Anak-anak kelas bisnis Kayak gitu Yang suka ngasuh Kayak gitu Harus izin Bener izin Jadi dari ketiga jawaban ini Komunikasi ya Saking gue sering komunikasinya Tiap mau pulang Isi WA Pasti sama Bun Oleh Oleh Bawa sesuatu enggak Bawa sesuatu Jadi itu jadi Rutinitas Nanti gue pulang kerja Harus bawa ini Bawa itu Karena daripada Dintagi duluan Nama anak Ya udah Bun itu tiap hari Selalu Bun boleh Aku ini Aku ini Jadi mereka udah punya Aku ini Nanti kalau pas Nyampe rumah Bukan aku yang disambut Oleh-olehnya Bun menolak-olehnya Udah Itu mereka udah Udah melihat Muka aja Udah 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 nyaman Udah Anak-anak sekarang Mungkin beda Sama yang dulu Jadi anak-anak sekarang Dengan denger suara Dengan melihat Eh sosok ibunya Udah ada dirumah Udah tenang Udah aja Udah melihat Udah aja Kecuali Mereka dalam kondisi Kondisi tertentu Mereka Ada manjanya Tapi kalau sekarang Mereka udah Kayaknya zaman sekarang Mereka udah punya cepat Punya temen Punya dunia sendiri Malah kita Malah kita yang ngegangguin Kak Nge-lagi ngapain sih Atau Kita lagi ngapain sih Ikut dong Apa sih Bun Ngeganggu terus Yang penting mah Tetap bener ya Komunikasi Terus kadang-kadang Kita juga Suka Malah dari kitanya Ngeganggu aktivitas Anak-anak Pas di rumah Anak diberikan ruang Tapi izin juga Dan komunikasi juga Iya Tuh Diberikan ruang Nge-lagi berapa tahun Menjadi seorang Relawan Jangan ditanya itu Lupa Sebelum di JK Udah lama Dari Masih kuliah Udah jadi Relawan Tapi untuk fokusnya Tahun berapa ya Aku lupa Cuma memang Udah lama aja lah Pohon tahun 2000an lah Aku anggap 2000an Lupa Dari anak baru Belum punya anak Belum punya anak Udah jadi Relawan Dan memang Basicnya Relawan kesehatan Ini kan Mungkin teman-teman sering melihat updatean kesehatan Jabber Quick Respon nih Cui nih Suka menjadi Talenia gitu Berarti dari sebelum punya anak udah menjadi relawan ya Udah 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 Aku diberi kesempatan nih Jabber Quick Respon Awalnya di kota Bandung Di kota Bandung itu Zaman COVID 2020 Nah disitu 24 jam Saat COVID Dan akhirnya bisa bergabung di Sini Di Jabber Quick Respon Di Cicendo Nah kalau Ngomong-ngomong soal COVID nih Waktu itu Gimana nih antara Kita harus bertugas ya Membantu Mungkin masyarakat gitu ya Saat COVID Tapi kita juga kan harus Pas pulang nih Apa gak ada khawatiran sendiri gak saat itu Pas COVID awal 2020 Aku tugasnya di kota Bandung Dikasih tugas sama Jabber Quick Respon itu sebagai Lumbung Mikro Lumbung Mikro Jabber Quick Respon Jadi kita 24 jam Keliling sama teman-teman Dari Inas juga Salah satunya Itu nganterin sembako Ke apa itu Ke pasien-pasien COVID Dari rumah ke rumah Belum juga kita Ngerima Telepon Terus koordinasi Dan itu Tidak Waktunya tidak tentu Jadi Tergantung kebutuhan masyarakat Ada saat itu Kalau ada yang telepon Ini oke kita keluar Terus pas disini Terus pas disini juga Terus pas disini juga Apa waktu di Dulu di Sapa Rua ya Di Sapa Rua juga tetap sama Kita terus monitoring mana saja Yang memang membutuhkan dulu tuh Kebutuhannya kan Sembako Ruang inap Ambulan 24 jam Kita sama teman-teman Bahkan tim Jabber Quick Respon Yang pada saat-saat Di Sapa Rua itu Tidak ada istilah libur Tidak ada istilah libur Dan itu Resikonya sangat berat Di awal-awal Jabber Quick Respon Apa namanya Full 24 jam Untuk memenuhi kebutuhan Apa yang dijadikan Kesulitan warga Jawa Barat Pada saat itu Lebih ke ruang inap Ruang inap Ambulan Karena Hat-trick banget lah Ditambah lagi Kita koordinasi dengan rumah sakit Sejawa Barat Terkait kebutuhan tersebut Dan itu Mau gak mau Kita harus Apa sih On call ya Ada yang memang Bisa dipenuhi Ada yang harus sabar Bahkan ada juga Kita harus di depan mata Melihat Si pasien Yang tidak bisa Mohon maaf ya Sampai meninggal dunia Dengan keadaan Covid pada saat itu Alhamdulillah Kata aku Pandemi kemarin Adalah kesuksesan Yang terbaik Yang diraih oleh Jabber Quick Respon Ketika kita Mengendal apa yang Menjadi kesulitan mereka Satunya ya Karena semuanya Itu terkoordinasi Dari kanal A Kanal B Administrasi Logistiknya Itu betul-betul Ah keren lah Pokoknya Dan cuma Dijabar Quick Respon Dan itu diakui oleh Pada saat itu Dinkesnya itu Bukan Yankes Ya Dokter Vini Sangat mendukung Pada saat itu Memang tetap Memberikan itu ya Ke anak Apakah ada Hawater gak sih Ke anak Bahkan Anak juga Pada saat itu Kan gak sekolah Jadi kita monitornya Lebih cepat Lebih dekat Jadi anak juga Anak pada saat itu Di rumah Sama kita Dan Kita tetap Karena kondisi Pandemi Karena kita Aktif di luar Sama anak Tetap jaga Jaga jarang Karena kitanya Aktif di luar Harus cuci tangan Dan walaupun Akhirnya Saya pun terkena Covid Selama 3 minggu Dengan anak Tapi dengan itu Tidak membuat Saya patah semangat Tetap bertugas Untuk Dijabar Quick Respon Kita koordinasi Walaupun di rumah Untuk kebutuhan warga Keren Kalau kena Saat itu Sama Kayak Sama kacau Tapi waktu itu Kondisinya ada punya anak Belum Belum mereka Masih free dia Mas Jadi Sekarang udah Agak sedikit terbatas Karena masih bayang Nah Tensi cinta nih Kemarin aku denger-denger Abis dari Ciloma Betul Berapa hari berarti ke Ciloma Tiga hari Pengalaman Ini ya Terbaiknya Gimana Mungkin Terus kan kita harus Bertugasnya Beberapa hari Tapi ada anak juga Di rumah Ya betul Aku tuh ke Ciloma Tiga hari Dua malam Nah itu tuh Ada Pendistribusian Seragam Nasi seragam Sama alat-alat sekolah Seragam Sepatu Sama tas Ke enam sekolah Di Kabupaten Sukabumi Salah satunya itu Ciloma Nah si Ciloma itu tuh Aksesnya emang bener-bener ya Jadi kita tuh dari Kota Bandung Ke Sukabumi Sekitar 8 jam Jadi kita dari sini pagi Nyampe sana tuh maghrib Maghrib sih Sekitar 8 jam Berarti 8 jam Maghrib lah Pokoknya nyampe sana Maghrib Terus besoknya langsung Distribusi seragam Itu tuh Sebenernya Kalau dari tempat penginapan kita Ke sekolahnya Gak jauh Cuman jalannya itu Yang sekolah yang pertama itu Di atas gunung banget Jadi memang Udah mah jalannya Gimana ya Gitu Berbatuan Berbatu-berbatu Terus Nanjak juga Serem loh pokoknya Naik turun-naik turun gitu Kita tuh berapa mobil ya Tiga Satu dua Empat sama mobil Sama mobil mitra juga Nah itu Itu yang sekolah yang pertama Jadi sekolah yang pertama Oma itu satu sekolah Kelas satu sampai kelas enam Cuman Siswanya cuman 19 orang Itu satu sekolah Kalau kita kan Disini satu kelas aja Udah berapa ya 30-an ya Itu satu sekolah Cuman 19 Nah yang kecil Oma ini nih Jadi Yang pas kecil Oma ini Kita tuh harus nyebrang perahu Sejam Sejam Nyebrang perahunya sejam Terus Udah gitu Apa ya Abis bensin juga Prahunya Takut banget Ini di tengah-tengah Itu tuh Tengah sungai Terus Nggak ada apa-apa Pikirnya emang udah hutan-hutan gitu Jadi Memang rumahnya tuh Masih agak jauh gitu Jadi Ya panik lah ya Di tengah sungai Keabisan bensin Tapi maju-maju sedikit Nemu lah Ada Mini Pertamini Pem bensin ini Iya 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 Bukan pem bensin sih Emang orang yang jualan Iya Oh Yang dua tak gitu ya Yang kayak dua tak Yang dipakai jerigen Dua tak apa bensin ya Pake jerigen gitu Bensin Bensin pake jerigen Ya gitu lah Beli di botol lah Pokoknya Ya lumayan lah Bisa ngisi sampai pulang Gitu Lanjut lagi ya Lanjut lagi ya Nggak sampai gini-gini Sebenernya seru sih Ada buaya Cuman agak seru Buaya Nggak ketemu kemarin Untung Nggak ya Karena tau yang dateng Cita Tapi sebenernya Karena ada buaya Aduh Mungkin bulunya Udah biasa kali Sama buaya Iya Iya lagi Tapi pati itu Sinyal agak Sinyal susah Susah banget Sinyal susah Tapi begitu dapet sinyal Langsung hubungin Nggak sih Aku kalau lagi Jenis-jenis kayak gitu Jarang hubungin Soalnya Soalnya kalau kita Hubungin dia pasti rewel Jadi mendingan Nggak usah Paling nanya-nanya aja sih Ke mama atau ke suami Kabarnya gimana Udah gitu aja Aku nggak pernah nanya-nya Kalau lagi pergi Paling Kalau udah nyampe Video call malam-malam Cuman jarang sih Soalnya kalau Malam-malam kayak gitu Takutnya dia malah Rewel Kamu tidur gitu kan Tidur lu bareng Repot Yaudah Jadi Nggak Nah kalau Halo Teh Ines nih Selama mungkin Perjalanan dinas gitu Sempat menyiapkan barang-barang dulu nih Sebelum akhirnya Teh Ines kerja gitu Buat anak Sempat nyiapin buat perlengkapan Anak apa perlengkapan saya buat berangkat? Eh kayak di packing mah pasti kan Perlengkapan anak Perlengkapan anak Biar Paling Anak Kalau misalkan dirumah Kalau saya berangkat kerja Lebih ke makanan aja sih Kayak gitu Biar nggak rewel Paling bubur Atau Snack-snack Kalau yang lainnya Nggak biasa Soalnya Udah tahu Ibu sama yang dirumah Udah tahu Apa yang harus Dimakan oleh Soalnya kadang Kita bawa piring Anak Mama Mama Oh mau makan Jadi apa yang kita mau Yang makan dia mau Jadi barengan aja Kalau misalkan Kemarin Tena sempat Perjalan dinas juga Oh iya Kemarin ke Cianjur Waktar 14 Iya Pas kesana Izin dulu Izin sama suami Izin sama ibu juga Dirumahkan yang jagain Kemungkinan saya pulangnya Sore lah Sore jam berapa? Jam 8 Jam 8 menurutnya sore Karena nyampe rumah Tetap jam segitu Kalau parah kan Pulang jam 4 Nyampe rumah Tetap agrib Jadi udahlah bilang Jam 8 bu Tetap nyampe rumahnya Ternyata Setelah pulang Cuma sehari doang kan Jam 11 Semalem Jam rumah Tapi anak udah tau Karena sebelumnya Emang udah dikas tau Dijelasin Izan ibu mau keluar dulu Mau perjalanan keluar Mau ada Monefci anjur Dia ngerti Yang penting Komunikasi dengan anak Betul sih Ya kata cowok yang betul Bagus komunikasi dengan anak Biar anaknya jadi Faham ke kita Wah kita lagi sibuk di luar Jadi gak rewel Sempat gak kayak Misalkan anak rewel Statusnya tetep masih kerja Pernah rewel Pas anjur sama Ticita Iya Kita nginep ya Perasaan gak enak Terus saya kan lagi menyusui juga Jadi Buat menyusui itu Bener-bener Pokoknya Jadi keras gitu lah Gimana ngejelasinnya ya Apa yang keras Jadi Ya karena menyusui asinya jadi susah Lari-lari Lari-lari Gitu Ya Terus memutuskan untuk beli pompa Pompa-mama Pas di rumah Ternyata pas telepon Anaknya nangis Berarti secara kejiwaan Ada kontak Di sini ya Ibunya Galau Anaknya nangis Ngingetan Ya gitu lah Makanya kan Sering diingetin Jangan inget sama anak dulu Kalau dikerja Apalagi masih bayi Gitu kan Kalau udah gede mah Pasti kan lewat video call Enak Jadi udah ngerti Gitu Seru juga Ini dari apa ya Cerita-cerita dari ibu-ibu Di sini Gitu Mungkin kita akan masuk Ke segmen selanjutnya dulu ya Tetap di sini ya Warga Jabar Ya Balik lagi Warga Jabar Ke segmen selanjutnya Kita masih Sekarang kita masih Ngobrol-ngobrol Dan aku mau tanya Mungkin ke Tainas dulu ya Pengalaman menarik Tainas diselamat Menjadi seorang relawan Kemanusiaan Pengalaman menarik Waktu pas Teman-teman disabilitas Yang hari Minggu di Gerusata ya Potas Nah itu Pengalaman menarik itu Sama yang Waktu pertama perjadian Ngeliat Pernama manfaatnya Ternyata disabilitas Juga ngeliat kesana Sedih sih ngeliatnya Maksudnya Setelah saya sekarang Ngerasain jadi ibu Punya anak Ngeliat Ya Allah Ya Allah Bertapa bersyukurnya Alhamdulillah Anak saya sehat Dalam keadaan sehat Dalam keadaan Tidak kekurang apapun Ketika saya gak keluar Ngeliat sebelum menikah Waktu itu Ya Allah Sedih Orang tuanya harus Benting tulang Buat berobat Harus dibantu oksigen Itu yang paling Pengalaman ini sih Di JKR itu Liat-liat yang kayak gitu Tapi sejauh ini sih Saya ngerasa bangga banget Terharu dan senang Bisa bergabung di JKR Karena Jadi tahu bahwa Di luar sonetnya Banyak yang Yang kurang mampu Banyak yang Ternyata ada yang lebih Apa ya Lebih Susah Ya lebih susah dari Tapi Bener-bener Terharu juga gitu Ya Allah Ada yang gini Saya gak tahu Ternyata saya bisa Tahu daerah-daerah ini Dari JKR juga Dibantu Jadi tahu Pengalaman baru Dan satu untuk Inas Kan belum pernah Keluar kota Itu baru ke Subang aja Jadi setelah Dari Jabarty Crestman Biar tahu 27 poca Thank you Thank you Thank you Ini tahu ya Di daerah di mana Di mana Di mana Iya Terusnya Inas Pengadaran pun Belum akhirnya tahu Akhirnya tahu Terima kasih Kamu Paten Bandung Yang deket Tidak tahu Akhirnya tahu Alisan aja Aku tahu dari cowik Atau kalisan Berarti banyak ya Hal-hal Biar pengalaman baru Kalau Ticita sendiri Pengalaman seru Kalau aku Apa ya Bener sih Kata Inas Di Jekiar Itu sebenarnya Kita banyak Jalan-jalan Tapi Ya jalan-jalannya Memang Apa ya Kita ngunjungin orang-orang Pengalaman banyak Kayak kemarin Kecil Oma Juga itu Salah satu pengalaman Menarik Terus Datang ke CPM CPM Penerima manfaat Itu juga sih Sama aku juga Sempat ketemu Sama Apa ya CPM Yang Dia itu Susah ngejelasinnya Kasian Menarik Jadi Apa ya Dia itu Tidak punya Anus Jadi Dari Dari Seperti Kayak gitu Jadi memang Berapa kali Sehari itu harus Berapa kali ganti Untuk pembuangannya Itu sih Banyak sih Ketemu Kayak anak kecil Yang kemarin Yang waktu kita Ke Bekasi Banyak Pokoknya Apa sih Banyak belajar Dari J.K.R. Itu banyak Ketemu Hal-hal yang Memang Belum pernah Kita tahu Dan Ternyata Memang Di luar sana Masih banyak Orang yang Kurang beruntung Gitu sih Kalau Ciri sendiri Yang berkesan Banyak Semuanya berkesan Semuanya berkesan Semuanya Semuanya berkesan Dan memberi pelajaran Tersendiri Untuk aku Dan mungkin Untuk teman-teman juga Seperti yang tadi Teman-teman bilang Bahwa Di Jabar QuickRest Kita semuanya belajar Belajar memahami orang Belajar bagaimana Kita memberi Mengerti kondisi orang Belajar juga Bagaimana Memberi Semangat Semangat Untuk orang Untuk orang lain Dan Di J.K.R. Tempat semuanya Tempat belajar Tempat Apa namanya Tempat Selaturahmi Yang sangat Enak lah Dan di situ Sangat berkesan Tapi kadang-kadang Kita juga ada Yang Ika lucuin Kalau aku Tinggal di sesuatu Di rumah sakit Dengan santainya Dokter meninggalkan Kita Di ruang jenazah Di tengah malam Serius Aslinya Tunggu ya Aku kesini dulu Aduh Kanan kiri Terus Yang Pernah sama Terini Kalau gak salah Kita berempat Ke Cianjur Selatan Kan kalau di J.K.R. Harus live report Ya Live report Terus Kita live report Sudah asik Asik Kenapa yang lain Pada Melihatnya dari Kolong Mobil Begini Ternyata Di belakang Ada sesuatu Agak ngeri Itu sadarnya Pas sudah Di Cianjur Selatan Jadi yang lain Mundur Terus Itu simpah Kalau gak salah Dia mundur Dia kan Sama ya Mundur Ngelihat Mungkin Napak Cina Sekunah Dari bawah Mobil Terus Pada gak ngomong Setelah jauh Relokasi Itu Baru pada ngomong Dan yang ngelihat Di SWTC Itu di belakang Kamu Siapa Katanya Ternyata Ada Ada Kelihatan Juga Ada Kelihatan Orang yang bisa Melihat Baru ngomong Dan pada akhirnya Selama perjalanan Di situ Si kaca Mobil Ditutupin Pake rompi Sambil nahan pipis Karena gak ada Toil Yang semuanya Penakut Jalan kesini Jurang Kesini Tembing Udah gak bisa Apa-apa Kita perjalanan Ke kota Cianjur Tiga jam Itu dari Klosok Kpotanya Yang pasti Kita nahan pipis Nahan Nengali hantu Aslinya Terakhir ini Ditutupin Dan ngeliatnya juga Emang Ada Enggak ada Apa-apa Ternyata Kita gak saling ngomong Bahwa Kita melihat Hantu Tapi gak berani Ngomongin Gak berani Ngomongin Kenapa Kita emang kan maju Kalau yang beri buat ini Kenapa mundur Mundur Ngapain ngeliat kebawah Dari kolong mobil Ternyata ngeliat Napas Tapi yang paling sering rumah sakit Masa tengah malam Memang udah Biasa Biasa Harus menunat Bekerja Menanggungi Orang-orang yang Aku Posi satgas Anak Pernah jadi korban Perundungan Pernah Itu Waktu kelas 1 Kelas 2 Sd Kalau gak salah Selama 1 semester Jadi disengin Bangkunya Ditarik Terus Disalahin Sampai gak mau sekolah Posisi aku Sebagai relawan Dan di satgas Harus memberi ketenangan Akhirnya Pada saat itu Aku Komunikasi dulu sama anak Gimana caranya Supaya anak gak trauma Karena ngalamin banget Anak gak mau sekolah Satu semester Jadi si anak tuh Sekolahnya tuh ya di luar Di luar Di depan sekolah Tapi di luar Jadi Nanti aku diginiin lagi Nah ini aku kasih pengertian Sampai kita juga Membatin kan Ke psikiater Supaya punya rasa percaya diri Beban murah Kalau jadi ibumah Bukan relawan Aku pasti ngameknya Tapi Di lain sisi Aduh Aku tuh Apa namanya Juga seorang Apa namanya Fasilitator Terhadap Case-caster tertentu Akhirnya kita juga Aku sadar diri Bahwa Semuanya Pasti ada jalannya Akhirnya aku komunikasi Dengan sekolah juga Apa namanya Untuk bawa Apa yang dialami Dengan anak Aku tuh seperti ini Mohon kerjasamanya Berarti sekolahnya gak tau Sebelumnya Sebelumnya gak tau Akhirnya mereka Dan akhirnya juga Ya namanya anak Tetap Nah itu yang sebenarnya Yang paling berat itu Bukan komunikasi Atau advokasi Koordinasi dengan pihak sekolah Ataupun orang tua Yang melakukan Anak yang melakukan Perundungan Tapi terhadap Anak korban Nah itu aku alamin banget Sama anak aku sendiri Jadi Gimana supaya dia tuh Percaya diri lagi Mau sekolah Gimana cara Cara kita tuh Mau Agar bisa si anaknya Mau bersosialisasi lagi Itu yang paling berat Dan itu aku alami Beberapa tahun Dan Alhamdulillah Setelah kita Pake jalanan terapi Dari Antara orang tua Dan anak Terapi antara Miskiater Dengan anak aku Terus Dengan lingkungan juga Dari keluarga Juga yang namanya Ya Diberi info-info yang menarik Akhirnya Alhamdulillah sampai sekarang Dia Pede Dengan Dengan Memiliki rasa percaya yang tinggi Dan tidak lagi Takut akan Hal-hal yang Akan terjadi sebelumnya Jadi Dia punya Udah punya trik Bagaimana dia melindungi diri Dia sendiri Alhamdulillah Udah bisa bangkit Udah bisa bangkit Bahkan untuk adiknya juga Malah sekarang adiknya juga Dia lebih sakti lagi Kalau lebih berani Kalau kakaknya kan Dia maklum lah Kalau sekarang juga Anak-anak aku Tahu Kalau ada yang melakukan ini Harus seperti ini Kalau ada yang melakukan ini Ya itulah manfaat Aku belajar di JJQR Bagaimana kita Menghadapi Orang-orang yang Memiliki masalah Berarti kan Bagaimana kita melakukan Approach-nya Pendekatannya Terhadap korban Nah itu Aku terapkan di Keluarga aku Jadi apa yang Kita terima juga Aku terima di Jabar Quick Respon Aku terapkan di keluarga aku Khususnya anakku juga Yang memang pernah Mengalami perundungan Bahkan Untuk lingkungan Teman-teman sendiri Juga Kadang-kadang ada Tanpa Ya maksudnya Kadang-kadang Anak aku seperti ini Akhirnya aku juga terapkan Kadang-kadang aku juga Dengan adanya ilmu Dari Jabar Quick Respon Aku Kadang-kadang di lingkungan kecil Aja untuk sosialisasi Itu makanya Pengalaman terberat Untuk urusan anak Itu ketika anak Mendapatkan perlakuan Yang tidak menyenangkan Dari temannya sendiri Dan Alhamdulillah bisa Berkat siapa ya Jabar Quick Respon Ngomong-ngomong soal anak Pernah gak sih saat Perjalanan Dina Suka Tengen banget Sama anak Pernah lah Pasti lah Pasti Lagi apa Lagi apa Selalu Terlalu Tapi walaupun Kadang-kadang Betul kata Inas tadi Kita ketika lagi bekerja Jangan terlalu juga Karena kan Kontakt batinnya Selalu ada ya Yang pasti Walaupun kita Komunikasi dengan chat aja Udah tau Tapi kalau pas lagi Kangen-kangen Bahkan pas nyampe rumah Udah nyampe rumah Udah gak inget Badan kotor Udah Apa sih Silahri Sunda Ulan-ulan Ulan-ulan Apa ya Udah gak inget Ini kotor Badan Pokoknya Lupain Tas Ambil Simpen Ngegaguh anak-anak Kalau ada Cina sendiri Gimana Apa tadi ya Kangen Ya pasti kangen lah Kangen-kangen Cuman Ya itu dia Emang Kita gak bisa Kayak yang Apa sih namanya Kalau anak aku ya Khususnya anak aku Kalau misalnya Aku telepon tuh Malah Lewel Jadi ya Bagaimana ya Tetap nanya ke orang-orang Yang ngejagain aja sih Rata Inas Sama Cuman Inas lebih ke video call aja Video call ke ibu Ke umatnya Video call lagi apa Paling nanti ujungnya Kasupunya bilang Bibi bawa ini Bawa ini Padahal anak aku gak minta Cuman Yang jagainya Yang jagainya Kalau dititipin Seperti itu Sedangkan kan Bapaknya keluar kota Yang nolok-nolok tuh Ada tantunya lah Ada sepupunya Wai nak Misalnya bunda Padahal yang minta bukan Anak-anak gue Yang jagainya suka minta Karena kayak gitu sih Terus paling Yang paling mellow tuh Kalau tiba-tiba Ibu bilang Izan sakit Jadi aku tengah pugu Padahal sakit nyamah Biasa aja Misalnya Gak parah Cuman anaknya rewel Anak Inas tuh tipe Anak yang kalau di Sunda itu Umarurung Jadi kalau apa-apa tuh Nangis aja gitu Iya gitu Tipenya kayak gitu Ada yang anak kan kalau sakit Tipenya diem Udah diobat Diem tidur Kalau anak Inas Enggak Dia kalau udah diobat Gitu Jadi Umarurung lah Indonesianya apa ya Apa ya Gak tau Rewel lah Umarurung Rewel lah Kayak gitu Rewel Bukan rewel Karena tidak Mungkinnya apa ya Manja lah Manja ya Kayak gitu lah Ingat terus sih sama anakmu Nah mungkin sekarang Pertanyaan Pertanyaan juga ya Mungkin aku minta Dari masing-masing Kasih tips nih Buat ibu-ibu Di luar Gue banget Kasih tips Inas dulu Tepicina dulu Udah ini di tengah Buat Tepicina dulu Tepicina dulu Tepicina sambil mengurus anak Kalau kerja sambil mengurus anak Anak sih enjoy aja ya Karena kita udah percaya Bahwa kita udah menitipkan anak kita Kepada Seorang yang kita percaya Itu kan Terus ya kita tuh Harus yakin bahwa anak juga Di sana Di rumah Menginginkan kita pulang Dengan keadaan happy Dengan keadaan Udah gak capek lah Kalau udah ketemu anak Kayak gitu sih Yang penting Buat ibu-ibu di luar sana Yang bekerja Jangan lupa Untuk izin Dan berkomunikasi Dulu kepada anaknya Kalau misalkan Mau pergi kemana-mana Jangan lupa Selalu video call Untuk anak Informasi bahwa kita Lagi ada di mana Sedang apa Kabarin lah Intinya kayak gitu Kalau tes-citasnya Aku tadi bersenginya Ini gimana sih Melupakan Apa ya Lagi ingat anak Kayaknya Udah ngasih jajan belum tadi Udah sih Tipsnya ya Tips kan Tipsnya Kalau kata aku sih Walaupun kita kerja Tetap harus Apa ya Apa tadi Nas Lupa kan jadinya Pokoknya tipsnya sih Kalau menurut aku Kita ibu-ibu yang kerja Juga harus bisa bagi waktu Itu sih Harus bisa bagi waktu Sama anaknya Terus tetap jaga komunikasi Terus Kitanya juga harus Apa ya Bisa Istilahnya bisa Me time lah Waktu buat kita juga Jadi ya Enggak terlalu stress Kerjaan Anak Jadi Apa ya Balance lah Sebenarnya gitu Di bawah Seenjoy mungkin Iya Gitu sih Sama kayaknya Sama Inna Sama Cita Untuk ibu-ibu Diluar sana Untuk ibu muda Ibu apapun Pokoknya Yang pekerjaannya Apapun Itu tetap Satu Kalau kita bekerja Tetap komunikasi Kita jelasin juga Kepada anak-anak kita Apa sih Yang menjadi Pekerjaan kita Selama ini Dan selalu Meluangkan waktu Untuk mereka Karena ibu-ibu Sekarang rumah Keren Ibu-ibu Yang punya Pertibusinya Ibu-ibu yang Sudah berani Mengambil Keputusan Khususnya Terkait Isu-isu Kemanusiaan Jadi Yang terpenting Adalah komunikasi Dan menjelaskan Apa Pekerjaan kita Saat ini Insya Allah Mereka paham Dan Mereka akan Mengerti Bahkan Ada anak-anak Yang ingin Mengikuti Jejak Para ibu Kita sudah Berapa Sudah puluhan Menikinya Sudah Membrol Sama Teina Tecita Cumin Dan Alhamdulillah Banyak banget Mungkin pelajaran Yang bisa Salam 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 Jaber Udah lancar Udah lancar Udah lancar Mungkin Untuk ibu-ibu Di luar sana Kita mengucapkan Selamat 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 Semoga ibu-ibu Di luar sana Berikan kesehatan Amin Semangat Ibu-ibu yang produktif Betul Dan harus menjadi ibu-ibu yang produktif Ya Sip Nah Warki Jabar Terima kasih banget Yang udah nonton Podcast kita kali ini Jangan lupa untuk Like Comment Share Dan juga Subscribe Nah Untuk Warki Jabar Juga yang Mempunyai Masalah kedaruratan Terkait Sembilan kanal Jabar Quick Respon Jangan lupa melaporkan Di website kita Di website kita Di Jabar Kir.id Editor tolong tambahin ya Di taruh ya Oke terima kasih semuanya Sampai jumpa lagi Dadah 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 Bye bye See you Jabar Quick Response Untuk Kemanusiaan Bye 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 Terima kasih.